selamat pagi dan selamat sejahtera oke siapa yang baru berkenalan dengan cegu dan masuk kelas sains cegu oke ini cegu Nadia Richard dan mengajar sains KCCM tingkatan 3 tahun ini oke kita teruskan dengan bab 1 oke oke bab 1 oke hari ini kita belajar bab 1 tentang rangsangan dan gerak balas oke apa itu rangsangan dan gerak balas oke pada subtopik kali ini kita masuk dulu kepada sistem searah manusia dimana objektif pembelajaran hari ini cegu berharap murid-murid dapat memerihalkan dengan lakaran struktur dan fungsi sistem searah manusia jadi murid-murid lakarlah struktur fungsi sistem searah manusia di buku nota masing-masing oke oke next kita tengok oke apa itu sistem searah manusia oke sistem searah manusia ialah sistem kewalan yang penting dalam koordinasi badan bila kita bergerak kita bagaimana tangan kita badan kita kaki kita bagaimana semua oke contoh lah dalam permainan badminton oke permainan badminton ini kita tengok disini siapa penamaran badminton dia apa dia buat pakai tangan pakai kaki oke apa gerak balas gerak balas yang terlibat oke dalam permainan badminton ini kita boleh tengok murid ini dia pegang raket badminton selepas itu apa yang dia lakukan oke dia melihat bulu tangkis ini dia mau pukul oke jadi dia kena tengok lah bulu tangkis ini jadi bulu tangkis ini adalah sebagai rangsangan yang dikesan oleh mata bila kita nampak bulu tangkis datang sebelah sini kiri kita pergi kiri pi kanan kita pergi kanan oke jadi kenapa kita pikir di kanan siapa yang pikir otak otak mentafsir impaus menganggar kelajuan bulu tangkis dan menentukan arah dia bergerak adakah yang tidak pernah main badminton disini oke nanti kamu try lah main badminton macam mana ada yang tidak dapat agak-agak begini main terlimpas begitu tidak dapat pukul bulu tangkis jadi itu perlu praktis mungkin mau biasa lah kan oke jadi otak itu pula kemudian menghantar impuls ke otot tangan kaki untuk gerak balas bila kita pikir oke bulu tangkis ke kiri kita pergi kiri kaki dan tangan kita pergi kiri jadi ini adalah sistem saraf manusia yang penting untuk koordinasi badan kita oke kita menyelaras fungsi-fungsi organ dalam badan kita oke apakah proses itu sejap ya baik oke dalam sistem saraf manusia ada dua sistem saraf utama yaitu sistem saraf pusat yang terdiri pada otak ya otak dan saraf tunjang otak dan saraf tunjang ini di dalam sistem saraf pusat dan kedua sistem saraf periferi yaitu sistem saraf kranium dan saraf spina oke jadi ada dua oke dua sistem saraf pusat dan saraf periferi oke boleh lihat oke tengok dulu oke next apa fungsi sistem saraf manusia itu oke fungsi dia ada disini oke kamu membaca ya mengawal dan mengkoordinasi organ dan badan manusia mengesan rangsangan menghantar maklumat dalam bentuk impuls kita mentafsi dan menghasilkan gerak balas yang sesuai seperti apa bersin masa bersin apa kita mau gerak balas otomatik macam mana tutup mulut buka mulut oke bila kita nampak anjing apa yang kita pikir lari tidak lari tidak lari begitu oke bila kita nampak sampah apa kita mau buat oke pungut pungut apa gerak balas gerak balas atau ada yang tendang jangan tendang mesti pungut sampai itu oke next oke baiklah seterusnya gerak balas badan manusia terhadap perangsangan boleh dibahagikan kepada dua yaitu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal oke dua dua gerak balas manusia terhadap perangsangan yaitu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal oke kita tengok contoh-contoh gerak balas manusia di gambar ini yaitu membaca buku menarik tangan daripada objek panas peristalsis dia sefokus dimana bila kita makan kita mau tolak katu makanan sampai ke perut atau dia sendiri oke jadi tindakan terkawal itu dan luar kawal itu adalah gerak balas badan manusia terhadap rangsangan jadi daripada gambar-gambar tadi bolehkah murid-murid kategorikan gambar ini gerak balas ini adalah tindakan terkawal ataupun luar kawal oke kasih komen komen oke boleh ya membaca buku itu apa tindakan terkawal atau luar kawal menarik tangan panas bila kita menarik tangan apabila terkena objek panas itu terkawal atau luar kawal peristalsis dalam esophagus dimana makanan itu itu adalah tindakan terkawal atau luar kawal oke boleh komen ya oke jadi aku bagi contoh tindakan terkawal itu terkawal terkawal itu adalah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang semuanya terkawal semua tindakan terkawal itu dikawal oleh otak dan juga rasa boleh tambah hati sendirilah bila kita mau buat itu kita boleh buat mengikut kehendak kan dia bilang macam membaca buku mau belajarka tidak itu kamu punya semua tindakan itu dikawal oleh otak dan hati kamu maukah tidak oke jadi membaca buku itu seperti makan lagi berjalan semua adalah tindakan terkawal dikawal oleh otak kita mau baca buku kita buat kita mau makan air lapar kita buat kita mau berjalan kita yang buat kita melakukan itu secara disedari oleh diri kita sendiri oke oke next oke next ah tindakan terkawal ini kan cikgu sudah cakap tadi dia ikut kehendak jadi bagaimana urutan aliran impuls dalam tindakan terkawal ini oke mula-mula sebagai contoh disini ada telepon telepon ini adalah rangsangan bunyi dari telepon oke tering-tering gitu jadi ada rangsangan jadi kita dengar itu rangsangan kita dengar oke efektor di dalam telinga manusia dengar rangsangan eh telepon-telepon lah gitu jadi otak kita cakap oke telepon berbunyi selepas itu apa yang kita perlu buat kita ambil telepon apa yang gerak balasnya apa efektornya efektornya adalah apa yang kita guna contoh tangan ambil oke gerak balasnya menentu screen telepon nah kita mau angkat telepon atau tidak ii saya ada telepon ii dia telepon mau angkat tidak kalau tidak tutup kalau mau angkat oke boleh itu adalah tindakan terkawal oke next cikgu ingin meminta kamu sendiri buat di rumah siapa-siapa ada pembaris kah pensil kah apa-apa contohnya oh cikgu ada pembaris ini oke mengukur kepantasan masa gerak balas murid oke disini cikgu ingin kamu main-main sendiri lah dengan adik-peradikah kita mau tengok sama ada kamu pantas atau tidak bergerak balas contoh dia macam ini ini tapi ini kena orang lain lah pegang jangan sendiri jadi kita mau tengok kalau ini orang lain pegang dia akan dia tidak bagi tau tidak bagi tau jangan bagi tau mau kasih lepas atau tidak jadi macam ini bila adik kamu oke 1,2,3 begitu terus kamu mau pegang tangkap dia cepat-cepat oke bila sudah ditangkap kita tengok berapa cepat oh ini kira cikgu ini boleh lah tidak terlampau lambat tidak terlampau cepat kalau kamu ditangkap begini nah lambat sudah gerak balas kamu kalau kamu begini paling cepat tidak balas oke ya 1,2,3 nah boleh lah memang cikgu tidak terlampau cepat tidak terlampau lambat gerak balas cikgu oke nanti kamu buat di rumah ya boleh senang saja ini adalah aktiviti inquiry untuk melihat sama ada kamu berapa kepantasan masa gerak balas murid menangkap pembaris yang jatuh bebas oke oke dalam aktiviti ini juga oke sorry ada telepon tadi oke oke jadi soalan-soalan ini dan nanti kamu buat video yang kamu sudah buat aktiviti ini dan post di padlet yang teacher share oke simple saja kamu buat beberapa saat punya video oke 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 next kita tengok tindakan luar kawal apa itu tindakan luar kawal tindakan yang berlaku secara serta-merta tanpa disedari tanpa difikir terlebih dahulu oke macam macam mana itu oke ya tindakan luar kawal terbagi pada dua kumpulan lah dua kumpulan itu melibatkan medula oblong gata bahagian otak kamu tengok di situ gambar sini bawah dan kedua pula melibatkan saraf tunjang tindakan refleks oke contohnya tindakan luar kawal yang melibatkan otak medula oblong gata kita seperti denyutan jantung pernafasan peristalsis tadi yang cigo awal-awal terangkan dan rembesan alur semua ini berlaku tanpa kita mempikir oke hari ini saya mau tarik nafas dulu gitu kita tidak pikir pun kita memang bernafas secara sedar dan tidak sedar dan kedua pula tindakan luar kawal melibatkan saraf tunjang dimana tadi bila kita pegang benda panas wui begitu lajuan nah itu tindakan refleks kamu wui terus terpijak benda tanjam otomatik angkat tarik kaki bersin apabila habuk masuk hidung itu adalah tindakan refleks bukan mau mikir mau bersin ke tidak mau bersin ke tidak 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 ada yang begitu kan mesti dia ada tindakan refleks sendiri kan boleh oke boleh paham kamu baca dulu oke oke ini yang seperti cikgu katakan tadi bagaimana boleh tindakan refleks gitu wui itu ada super power kamu lihat oke dimana ada rangsangan rangsangan dulu rangsangan dia apa mesti ada sesuatu kan mesti ada oke benda panas pegang pegang lepas itu efektor apa yang kena jari jari antar impuls itu ke ke otak antar apa antar ke saraf tunjang jadi saraf tunjang itu wih tolong tarik tangan kamu efektor itu apa efek dia tarikkah atau pegang sampai hangus lagi itu tangan tidak tiada yang pegang panas ke tidak panas ke tidak tidak panas tarik terus tangan oke boleh kita lihat dulu boleh juga rujuk buku teks buku teks dia karena kan belum ada tidak menggunakan yang digital buku teks muka surat 8 oke next perubahan activity ini activity ini perubahan size pupil pada mata dimana tindakan luar kawal ini adalah tindakan luar kawal eksperimen ini oke coba baca dulu oke cukup minta kamu try lagi sendiri yang simple cermin muka dan lampu oke sepatah cermin muka cikgu pulang disini cermin mana cermin oke cermin kamu sendiri oke nanti kamu cek lah oke kamu tengok biji mata di dalam tuh ada hitam-hitam paling tengah-tengah tuh bila kamu tengok di cermin muka kalau kena lampu yang terang cahaya yang terang apa yang jadi dengan size pupil di mata kamu itu oke jadi kita bandingkan beza size pupil pada mata dalam keadaan cahaya terang dan cahaya malam oke nanti kamu share di komen apa yang terjadi bila malam pupil kecil kecil oke bila terang besar ke kecil oke boleh oke thank you oke next kita tengok apa kepentingan rangkaian sistem saraf manusia ini sistem saraf manusia ini sangat penting oke dia mengawal macam tadi cikgu cakap sistem saraf manusia berfungsi mengawal mengkoordinasikan organ dan bagian badan supaya dapat menjalankan proses dalam badan seperti penafasan aktiviti harian kita dan pergerakan badan kita lah dan macam cikguan banyak bergerak bergerak kita pun mesti bergerak oke sistem saraf yang terjejas kalau terjejas seseorang itu akan jadi lumpuh sementara atau lumpuh separuh atau lumpuh keseluruhan sebagai contoh kalau saraf dalam otot kaki dan tangan terjejas seseorang itu akan menghadapi masalah dan masalah untuk menggerakkan kaki dan tangannya oke dalam yang lebih teruk serius seseorang itu mungkin terpaksa bergantung pada mesin untuk melakukan proses fisiologi seperti penafasan atau denyutan jantung macam digambar itu kan oke jadi kita semua kamu semua telah dikuniakan oleh Tuhan dengan sistem saraf yang baik jadi kita perlu menjaga dia dengan baik lah mesti ada yang tanya cikgu bagaimana boleh seseorang itu lumpuh oke bagaimana boleh begitu cikgu oke itu coba kamu google atau cari nanti kamu komen juga bagaimana kenapa orang itu boleh lumpuh oke cari ya oke oke next oke pak soalan jadi kita sudah belajar tadi semua jadi cikgu bagi soalan lah kalau di kelas memang cikgu suruh buat pembentangan sudah nih tapi apakan daya oke jadi dengan tadi itu cikgu sudah explain yang simple saja supaya semua boleh paham jadi cikgu bagi soalan lima soalan saja oke nyatakan dua bagian utama dalam sistem secara manusia nyatakan dua bahagian utama dalam sistem secara manusia oke komen disana oke kedua tindakan apakah tindakan terkawal berikan satu sahaja contoh tindakan terkawal oke satu contoh tindakan terkawal oke kedua apapula tindakan luar kawal dan juga berikan satu contoh salah tindakan luar kawal oke keempat apakah yang berlaku sekiranya ada typo disana sorry apakah yang berlaku sekiranya seseorang mengalami kecederaan otak apakah yang berlaku sekiranya seseorang mengalami kecederaan otak oke semua ini kamu perlu tahu supaya kamu tidak cedera otak cedera itu cedera ini kan sebab kita kita tahu sudah sistem saraf manusia itu penting oke kelima soalan kelima apakah kepentingan rangkaian sistem saraf manusia dalam kehidupan oke semua soalan-soalan ini kamu try google ke apa oke lepas itu kamu komen ya oke nah itu sejak kelas teacher pada hari ini teacher mau kamu lagi berikan jawab soalan tadi dan berikan teacher video 2 tadi yang eksperimen dan soalan-soalan tadilah untuk perbincangan kita oke kita sampai disini saja kelas science hari ini apa-apa salah dan silap mohon dimahasukkan terima kasih bye bye selamat menikmati terima kasih terima kasih